Kita ke informasi pertama, daerah istimewa Yogyakarta masih menjadi magnet bagi para pemudik untuk berlibur lebaran tahun 2024. Salah satunya adalah para pemudik memadati salah satu objek wisata sekaligus ikon kota Yogyakarta yaitu Malioboro. Puncak arus kedatangan pemudik di wilayah kota Yogyakarta sudah terjadi pada 8 hingga 9 April 2024. Sedangkan peningkatan lalu lintas libur lebaran diprediksi terjadi pada 12 hingga 14 April 2024. Bahkan arus lalu lintas menuju kawasan wisata legendaris ini sudah dipadati kendaraan pribadi baik roda 4 maupun 2 dari luar kota Yogyakarta. Dari pantauan TVRI kamis malam, kepadatan kendaraan yang akan memasuki Malioboro sudah terlihat sejak petang. Polresta Yogyakarta telah menyiapkan serangkaian rekayasa lalu lintas di Malioboro. Jika terjadi kepadatan di sejumlah titik dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau menerapkan sistem buka-tutup. Jika arus lalu lintas terpantau lancar, maka kendaraan yang menuju Malioboro bisa melalui jalan Mataram, jalan Keleringan, dan jalan Abu Bakar Ali. Namun, jika arus lalu lintas terpantau padat lancar, maka kendaraan dari arah Tugu dan Keleringan diputar melalui Stadion Kridosono baru memasuki Simpang Gardu Anin. Petugas juga melakukan kanalisasi menjadi dua lajur, yakni memasuki Malioboro dan menuju pasar Kembang sehingga volume kepadatan di Malioboro bisa dikendalikan. Pada kondisi padat lancar, pintu masuk Malioboro hanya satu, yakni melalui jalan Mataram. Untuk memastikan pergerakan kendaraan terus mengalir, car free night atau malam bebas kendaraan pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Malioboro ditiadakan. Kebijakan ini diberlakukan mulai 5 hingga 15 April 2024. Kepadatan juga ditambahi adanya andong-andong yang parkir di tepi jalan serta wisatawan yang lalu lalang menyeberang sehingga membuat arus lalu lintas tersendak. Demikian Tri Hartanto dan Agung Hanggara TVRI Yogyakarta melaporkan.